Intro Asik, 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 asik Ini, 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 ini Bagus ya, inget TKS ya kalau gini Cesar, Cesar, Cesar! Lagi apa lu? Mudah-mudahan Cesar, sehat terus Cesar, sehat ya Tapi ngomong-ngomong ya, Soymah ini adalah Gue ngomongnya ya, ini tuh rajanya artis Artis-artis kalau ke Jogja nggak bisa Kalau nggak mampir dulu ke rumahnya Soymah Tapi ngomong-ngomong, kenapa artis-artis Datang ke Jogja tuh ke rumah lu gitu, Mak? Ya kan namanya ada temen di Jogja Ya kan, ya pasti mampirlah Selalu diterima? Tertentu Karena kalau semua Diterima kan repot Ya, yang diterima tuh sekiranya Yang ada efek-efeknya Kalau yang nggak tuh, aduh, nge-repotin Maksudnya tertentu tuh kalau waktunya pas Iya Soymah pas lagi di Jogja Lu main banget sih klarifikasi gitu Iya bener Waktunya pas Gua liat Yunisara loh ke Yunisara 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 Dikita Mirzani Iya semua pokoknya Iya 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 Pokoknya minta Datang ke tempatku tuh pada minta Biar auranya biar kebuka Oh Itu pendopo itu tuh Iya Di tengahnya itu Itu sumber aura Sumber aura Iya 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 Ini saingannya suaminya Pua Alpa ya Pas ada dia Pua Alpa nggak ada Suaminya Pua Alpa dukun Gak tau Gak tau Gak tau Tapi ada satu orang yang datang terus itu kesal banget sama dia Ini ada tayangan Mana sih Gua nggak ngerti Artinya apa sih Lagi ngomel itu Harus nginep disitu Harus nyiram-nyiram Jangan cuma Jadi kan dia nginep sama istrinya beberapa hari Di pendopo Kerepotin banget ya Iya kan kerepotin ya beberapa hari ya Terus bangun siang Terus abis itu keluar lagi Ntar pulangnya malem Emangnya iki rumahnya mbahmu Pokoknya Ya yang ada gunanya sedikit Gitu loh Nyirah-nyirah Pagi-pagi udah nyirah Nyirah Lagi yang ngeselin makan Dikasih makan sayur sop apa Dia mintanya setik Apa sih Kerepotin dia Tapi yang namanya mama Biasanya kalau anak-anaknya dateng Itu kan ya Kita ngasih makan Seneng sih sebenernya Iya itu anak-anak dangdut aja Yang dari kompetisi Kalau dateng disana tuh Nginep semuanya disana Iya jadi kayak kos-kosan tuh Yang beli bayaran gak sih kalau gitu tuh Iya kalau gitu Siapa mereka Bayaran Iya ngasih bayaran gitu Aku Enggak lah ngapain Udah ngerepotin ngasih bayaran Udah dia gak tentu tapi bayar gak Lu juga gak Enggak Enggak malah aku kadang suka ini apa Ma'eh sawer-sawer kadang suka ngasih-ngasih Yaudah yuk Yuk kita nginep yuk Eh tolong security pintu gerbang dikunci Tapi emang Jujur ya Ma'eh tuh Wajahnya sama sifatnya tuh gak berubah loh Apalagi wajahnya loh Dari dulu sampai sekarang tuh Yakin Coba kita lihat ya Nah kita lihat ya Foto Seema dari masa ke masa Maka emang bener gak ada perubahan Maksudnya Maksudnya Bukan Hahaha Ini lu ya Bukan Bukan Ini salah Hahaha Ini siapa sih Hei ini siapa ini Itu adalah pesugiannya Soeima Itu bukan aku Ini bukan aku Ini kadang-kadang ketijen suka bikinin postingan-postingan ini Ini bukan Ini bukan aku Bambu Hahaha Kalau ini 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 Soeima bangu Ya ini Ini bener Ini SD Ini SD Ini SD Ini SMP Ini SMP Masih apa Nanggang ikan Nindang ikan Tangan masih hitam Tangan masih hitam Bukan hanya tangan Semuanya hitam Lihat-lihat Pih Ini kaos kakiku Ampe yang gak Ampe melorot-melorot gitu loh Terus ini aku foto ini tas, topis, sepeda ini semua pinjem temen nih Semua Iya Pengen foto Tapi gak punya Iya Jadi pinjem ini 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 pinjem semua Ini pinjem semuanya Ini kalau pulang sekolah Ya pulang sekolah Kalau misalnya aku udah lihat pintu dapur kebuka Itu aku udah nangis Kenapa Pasti ikan udah dateng Saatnya bekerja Iya Karena ikannya tuh bukan hanya sekilo dua kilo Satu ton dua ton Jadi ikannya tuh segini loh Hah Makanya kalau ngerjain ikan tuh sampai jam 1 malam Hasil ngelayan Iya Ngasepin Iya dikasepin Ada yang di asep ada yang dipindang Nanti yang ikannya jelek-jelek dijemur Ya ngerjain lu doang atau ada kata-kata-kata Semua sekeluarga Siapa aja namanya? Bapak, ibu, sekeluarga Solihati, solikin, sopia, sopiatun, soimah, norlaylatin, sinta fitriati Semuanya Kalau sinta belum lahir waktu itu Iya kebagian enaknya dia Kebagian enak Yang pas ini dari solikin, sopia, sopiatun, soimah, norlaylatin, imah ini Oke Tapi masih punya temen mak Maksudnya masih ada Punya Punya ada geng Ada geng Makanya nakaku di sekolahan ada geng Karena kalau di rumah tuh udah kerja Aku gak bisa main, manut Bahkan kalau sakit aja aku gak berani bilang fakit Wow Karena menurut ibuku tuh kalau sakit tuh acting biar menghindari pekerjaan Serius 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 ah Itu ibu kandung Kandung Ya bukan disiplin maksudnya ibunya tuh belajar disiplin Masa anaknya sakit di biar Iya tapi waktu itu aku sempat benci loh Maksudnya sempat kok ada orang tua begini Sempat dulu gitu Tapi sekarang aku udah sadar maksudnya Oh ternyata memang Disiplin Itu kadang-kadang perlu Bener Tempaan dari kecil bikin Soeima jadi kuat seperti ini Ya Soeima dari masih kecil dibilang apa Sakit acting Gua sekarang udah jadi artis Dibilang playboy itu acting Gak selalu tau semua Itu acting ya Actingnya tapi alami banget Bagus Acting tapi keterusan Lanjut Cantik banget loh Ini Ini Bukan ini Ini cantik Ini cantik Ini siapa ini Temen Ini model senior Oki Siapa ya Oki aku sawata Bukan beda Oki Lukman Oki dokter Oki 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 siapa gitu lupa aku Pokoknya ini model senior Jadi ini aku juara satu Ini model 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 dulu Enggak jadi gini Ini kan bintang televisi Lomba bintang televisi Oke Disitu ada actingnya Ada catwalknya Ada ngomongnya Apa segala Lu acting lu menang apa Ya semuanya itu Lu menang semuanya Semuanya Berbakat tuh Padahal ini aku bajunya itu baju sisa Sisa maksudnya Sisa dari model model yang lain Yang lain kan memang model model asli sekolah model Nah aku tuh sama tantaku tuh di jorokin kesitu Pulang sekolah dijemput langsung di jorokin kesitu Tersisalah baju ini Tersisalah baju ini Ini bajunya Mbak Nita Asar yang gak dipilih sama model model lain Oke terus Terus aku ngikutin aja Pokoknya nanti kamu gini ya gini tantaku kan Buletin itu Buletin Gini 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 Aku bodoh amat lah orang yang lain Bagus bagus badannya bagus Turun dari mobil aja pake payung Mereka Aku pake pitung sama tantaku Lombanya di hotel mewah itu beneran Pas pengumuman kan Pengumuman Ya nonton pengumuman ya wes Aku pake jaket Jaketnya omku itu Wes Harapan ketiga Harapan dua Minimal ada harapan lah ya Harapan tiga, dua, satu gak ada Gak disebut Udah kalah Oh ya wes lah nonton pemenangnya sopok Juara tiga Juara dua Buk dulek ngantuk aku ya wes Yuk pulang Baru gini juara satu Sok imam Wuuuuh Tadi om Juara Juara Pialanya kan yang jaman dulu kan Pialanya yang kaca-kaca yang gede Jadi pake kaca Uuuuuh segini kan Jam satu malem udah bawa pitung Bawa itu kaca Hahahaha Itu lucu banget Itu jam satu Oke baru denger cerita itu Kok bisa juara nak nyogok berapa saat itu Yee Maler banget ya Jadi catwalk Terus nawarin susu Nawarin produk Gitu Jadi waktu itu Oh ada sponsornya Kalo model-model yang lain kan Mungkin gak bisa nyanyi Gak bisa nembang Nah disitu aku curi Aku tek-tek Bawa produk Susu Bla-bla – 처lali Bla-bla-bla Nyanyanyanyanyy Gitu Lu masih gitu Halo Wah coba coba jirayut gue hahaha nah ini nih ini mulai jadi ini nih tuh aduh cewek-cewek kebang desa ya ini udah kenapa kokoh? ini giginya belum finir ini ini kok kokoh udah kenapa kokoh? ini udah udah kosan-kosan masih yang di tembok putih itu kosan-kosannya ini ini masih-masih ini jaman acapella Mataraman apa tuh? acapella tuh musik yang acapella matraman cantik kan? cantik dari dulu ekam udah cantik makeup sendiri kan sekarang makeup sendiri dari dulu makeup sendiri sendiri masalah cantik apa enggak itu mah nomor kesekian yang penting aku pede ini kayak gadis-gadis desa yang mau dikirim ke kota ya jadi PKW ya terakhir 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 nah ini baru nih pancawati kok eh ambil foto kok yang dana ini hidungnya kelihatan gini enggak tapi ini kan berarti sekarang lu udah sukses udah menter udah menter apa yang sangka dari seorang perempuan gak dicilik semua pinjem dari temennya tapi bisa menaklukkan ibu kota seperti itu sekarang kasih-kasih baju-baju iya sekarang di rumah ayah ngasih-ngasih baju ke orang-orang ini kan baju-baju yang aku pakai esotin kan semua bajuku sendiri jadi aku kasih 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 jadi dia bayar eh apa desainer-desainer bikin kasih 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 ntar anak-anak penyanyi-penyanyi oh hebat ya iya keren ya iya tuh siapa yang menyangka karena jadi dulu pernah pas aku lomba-lomba itu aku pernah pinjem sepatu sama temenku sampai aku pinjem tiga kali sampai akhirnya ya udah deh akhirnya dikasih pinjem mulu tapi ya itu udah jangan pokoknya don't judge book by gedebak gedebuk orang yang tadinya begini eh begini begini jadi sukses begini hei sekarang gua mau tes kedeketan lu sebagai temen katanya lu berdua bersahabat coba boleh duduk gak sama-sama punya pendopo sama-sama kerja di acara dangdun iya gak tau loh iya aku harus akrab loh ya iya akrab loh makrab loh ma ma ini kredibilitas loh ma aku akan menchallenge kedekatan Irfan Hakim dan So Ima aku akan nanya sama So Ima dulu So Ima Yes sebagai sahabat Irfan Hakim kebiasaan buruk Irfan Hakim yang paling kamu tidak suka adalah iya lah soalnya aku suka semua gak ada yang gak suka gak ada ada bikin ada biar rating bikin ada gak ada bi ada atau enggak karena yang kadang-kadang kelemahannya dia tuh sama sebenernya itu aku misalnya gosip nah itu aku suka loh gimana sih gimana ya jadi itu adalah kelemahan yang disukain yang disukain yaitu gibah justru kalau dia gak gibah tuh kayak ada ayo dong gibah tapi kenapa gitu jadi kalau ketemu tuh gue harus nyelis harus ada tiga materi nah gitu ini ini gitu aduh kalau gitu gue ajak dong jadi walaupun aku di Jogja gak di Jakarta lama jadi info-info yang di Jakarta aku tetep dapet dia dapet dari dia dapet dari aku kok kamu iya pokoknya signalnya sama lah ya oke sekarang earphone Hakim sebagai sesama seniman hal yang biasa dilakukan so imah sebelum manggung adalah apa yang kamu tau make up sendiri ngelive udah gitu makan makan semua orang boleh ikut gabung dan kalau makan pakai piringnya warna ijo dan warna ijo itu udah dihilangin berbulan-bulan dibahas piring ijo siapa yang ngilangin iya piring ijo piring ijo plastik ya makan pakai piring warnanya ijo abis itu ilang ya aku bahas lah terus itu kesayangan kamu piringnya iya kan itu buat di studio piringnya itu memang ijo itu terakhir terakhir so imah bersahabat lebih dari 5 tahun bersama Irfan Hakim momen apa yang bisa bikin kamu marah sama dia apa ini jawab 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 kita tuh gak pernah marah gak ada sumpah sumpah kamu pernah marah sama dia tidak gak pernah kamu pernah marah sama dia tidak gak kalau gitu acara apa ini tidak ada dari tadi gak pernah justru pas lu ngomong gue mikir kok gak pernah ya mah gini mah ya gak pernah gak pernah jadi tidak ada kejelekan dia tidak ada yang bikin marah pasti ada kejelekan kekurangan pasti ada yang bikin marah apa gak ada gak ada gak ada udah lah kayak begitu kita kembali lagi dan kembali 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 happy happy warrior pagi ini ini semuanya kotor kamu tuh bisa kerja gak sih iya mak bentar ini kan baru prepare tadi baru prepare baru prepare baru beberapa hari ini sepi ini ada tahu tempe shop ini sama mie tempe gosong semua kayak gini gimana mau ada pembeli gimana mau ada pembeli